Oke guys, jadi disitu udah ada Merlin Park ya. Nah itu guys patung singanya. Langsung aja kita ke Merlin Parknya, yuk. Oke guys, jadi tadi aku udah muter-muter pake skuter guys. Jadi sekarang kita akan melanjutkan perjalanan kita. Kita udah semakin dekat nih guys dengan patung singapura ya. Langsung aja kita akan melanjutkan perjalanan ke Merlin Park. Yuk. Yes. Awesome. Oke, disini kita mau jalan ke Merlin Parknya. Itu kita udah bisa melihat patung singapuranya guys. Kita masih jauh ya guys. Untuk melihat patung singapuranya. Oke guys, jadi disini kita menemukan sebuah kursi yang gede. Mungkin kayak aku itu semuanya hiasan doang ya. Sekarang kita lihat dan kita akan coba untuk menaiki kursinya. Tapi sih kalau menurut aku untuk membuat kursi segede itu guys membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama guys. Karena bikin kayak gitu susah guys. Langsung aja kita akan menaikkan kursinya. Yuk guys. Aku susah buat naiknya. Aku perlu bantuan ayah aku guys. Oke guys. Aku naik. Aku perlu bantuannya tinggi banget guys. Kalian lihat ke bawah. Aku lagi di atas banget guys. Oh my gosh. Apa naiknya? Aha. Horizon by Mwah Binti Amran made of home. Nice. Nice. Oke guys. Jadi disini kita bakal ke Marilyn Park. Ya tapi aku bakal nge-adem dulu ya disini. Oke guys. Jadi tadi aku udah jalan dari sana guys. Jadi kalian bisa berfoto-foto kayaknya. Banyak yang bisa seperti ini. Bisa seperti ini guys. Di singanya mau memakan kita. Banyak lah kayaknya. Disini kita udah banyak orang foto-foto guys. Oke guys. Jadi ini situasi pada malam hari Marilyn Park. Makin malam makin ramai guys. Karena kalau kita datang pada siang hari itu cuacanya sangat panas guys. Jadi kebanyakan orang itu datangnya pada malam hari karena cuacanya tidak terlalu panas. Ada yang lebih menarik lagi guys. Yaitu ada di seberang yaitu pertunjukan laser di Marina Bay Set. Di video berikutnya kita akan menonton pertunjukan laser di Marina Bay. Oke guys. Jadi kalian bisa lihat itu ada patung Singapura yang mengeluarkan air dari mulutnya. Oh my God. Di dalam mulut patung Singapura itu ada sebuah pipa yang terhubung dengan pompa. Sama seperti air terjun yang ada di Changi Airport. Kalau kalian ingin menonton pas aku melihat air terjun di Changi Airport. Klik tombol di atas kanan layar kalian. Nah jadi patung Singapura ini mengeluarkan air guys. Terus menerus selama 24 jam. Patung Airline Park ini adalah patung ikonis berbentuk setengah ikan dan setengah singa. Yang wajib kalian kunjungi pas kalian lagi ada di Singapura. Patung ini guys kepalanya singa, badannya ikan. Oke guys jadi cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan selanjutnya ini video berikutnya. Klik tombol ini untuk menonton video berikutnya. Jangan dikembangkan oleh Youtube. Klik tombol ini untuk menonton video berikutnya. Kalau kalian ingin menonton video berikutnya berikutnya. Dan semangat klik potaku. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Bye for now.